Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bab 5 mengenai mekanika benda-benda yang berubah bentuk. Di sini, kami kelompok 4 ini memiliki anggota yaitu Tabinah Sabasidiki, saya sendiri Daniel Valakiyamahendra, ketiga Sirat Rasian Anwar, empat Ardian Zaki Nafisa, lima Karil Domeniko Halohu. Selanjutnya, tegangan. Selanjutnya, terdapat tegangan atau yang bisa disebut dengan strain. Jadi, tegangan merupakan suatu besaran yang menggambarkan kariristik dari suatu bahan yang elastis. Tegangan merupakan ukuran perubahan relatif dari ukuran dalam bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Pada daerah elastis, besarnya tegangan berbanding lurus dengan tegangan. Yang di mana delta AL ini melambangkan perubahan panjang, LO ini panjang mula-mula. Selanjutnya, terdapat modulus elastis Ziong. Yaitu besaran yang mengukur seberapa elastis suatu benda. Semakin besar, maka semakin tidak elastis. Semakin kecil, maka semakin elastis. Yang di mana E adalah modus elastis. Sigma adalah tegangan stres. E kecil adalah regangan. Terus, habis itu, disini kami menggunakan rumus yang simpel. Sebenarnya ada rumus yang lebih panjang lagi. Terus, ini terdapat video berupa implementasi kehidupan. Terima kasih. Permisi, Mas Daniel. Suaranya sepertinya belum keluar. Permisi, Mas. Suaranya nanti tidak keluar, Mas. Iya, Mas. Kalau ini sudah keluar enggak? Belum, Mas. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan mekanika berupa bentuk. Jadi, disini saya memakai sedotan. Nah, sedotan ini kan bentuknya masih utuh ya. Ketika kita tarik. Nah, dia putus gitu. Tapi sebelum putus itu, dia pasti ada titik di mana elastisitasnya tuh masih ada gitu. Jadi, ya bisa disimulkan itu, ya bisa disimulkan itu, ya bisa disimulkan itu. Oke, maaf. Maaf, dengan sistem tensil tes. Baik, selanjutnya ini terdapat Modulus geser. Modulus geser ini juga disebut dengan rigiditas, yaitu ketahanan sebuah benda padat terkait gerakan relatif bidang-bidang sejajarnya. Modulus geser ini ada rumusnya sendiri, yaitu S sama dengan F per A per delta L per L. Habis itu terdapat Modulus Buk, atau ukuran ketahanan benda padat atau cair terkait perubahan volumenya. Modulus Buk ini juga dirumuskan B sama dengan P per delta V per V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Hirot. Jadi, disini ada... Disini ada grafik tegangan-tegangan. Seperti yang sebelumnya sudah diragakan oleh teman saya, Mas Ardian, disini ada empat bentuk dari suatu bahan yang diuji dengan tarikan. Pada awal diagram, terdapat elastik strain, yaitu di mana ketika benda ditarik, benda masih memiliki sifat elastiknya, yaitu dapat kembali ke bentuk semulanya. Kemudian, pada bagian kedua ada uniform plastik externation, itu bagian di mana benda ketika ditarik sudah mulai kehilangan sifat elastiknya, sehingga mengalami neking. Yaitu tidak bisa kembali ke bentuk semulanya, dan jika ditarik terus, maka akan mengalami faktor di mana benda menjadi patah atau putus. Next, Mas. Kemudian terdapat, kemudian, duidah statis. Sama ada tekanan. Tekanan diisikan sebagai gaya normal, yaitu tidak lurus, yang bekerja pada suatu bidang dan dibagi dengan luar pada bidang tersebut. Dan terdapat tekanan hidrostatis, merupakan suatu tekanan yang disebabkan suatu objek di dalam bidang yang terkena tekanan. Hal ini terjadi karena oleh gaya berat bidang berada di atas objek tersebut. Rumus tekanan, yaitu disimpulkan dengan P, memiliki rumus, daya dibagi dengan luar penampang. Sedangkan untuk rumus tekanan hidrostatis, yang disimpulkan juga dengan P, memiliki rumus pro-GH, yaitu masalah jenis bunda, kaligrapitasi, dan jenis ketinggian. Next. Nantinya terdapat gumpaskal. Gumpaskal berkunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang terhitung, akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Seperti di samping, sudah terdapat gambar, contoh dengan rumusnya, yaitu pada donkret hidrolik. Dimana dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu dengan maksud, daya yang diberikan pada suatu penampang dibagi dengan luas penampang tersebut, akan sama besar dengan perbandingan daya yang diberikan pada daya pada luas penampang kedua, dibagi dengan luas penampang kedua. Next. Ini terdapat video tentang implementasi gumpaskal. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Hebatnya, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara ataupun hanya berupa minyak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi secara ilmiah. Agar pemahamannya lebih jelas, mari kita simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pompa hidrolik yang kita bahas di awal video, sesuai dengan pernyataan Blaise Pascal, seorang ilmuwan kebangsaan Perancis, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan terhadap zat cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pascal. Dalam penerapannya, pompa hidrolik yang memiliki penampang kecil dan penampang besar mempunyai tekanan yang sama. Sehingga P1 yang merupakan penampang kecil sama dengan P2 yang merupakan penampang besar atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika penampang kecil tersebut atau A1, misalnya 1 cm persegi, akan diberi gaya yang kecil atau F1, misalnya 10 N, sehingga menghasilkan tekanan sebesar 10 N per cm persegi. Tekanan tersebut akan diteruskan menuju luas penampang besar, misalnya 100 cm persegi. Sehingga F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. F2 sama dengan 10 N kali 100 cm persegi per 1 cm persegi. Sehingga diperoleh nilai F2 sama dengan 1000 N. Contoh tersebut dapat diartikan bahwa dengan memberikan gaya 10 N pada penampang kecil, mampu menghasilkan gaya 1000 N pada luas penampang besar. Singkatnya, meskipun dengan gaya yang kecil, sebuah pompa hidrolik dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup besar. Berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat motor ataupun mobil yang cukup berat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil 0,2 meter persegi dan penampang besar 0,8 meter persegi. Apabila pada penampang besar diberikan beban sebesar 500 N, berapakah gaya minimal yang harus diberikan kepada penampang kecil agar beban tersebut dapat terangkat? Penyelesaian Penyelesaian Tekanan penampang kecil sama dengan tekanan pada penampang besar F1 per A1 sama dengan F2 per A2 F1 per 0,2 sama dengan 500 per 0,8 F1 sama dengan 500 kali 0,2 per 0,8 Sehingga diperoleh nilai F1 sama dengan 125 N Jadi, gaya minimal yang diberikan adalah sebesar 125 N Sekian dulu penjelasan dalam video singkat ini Semoga penjelasan konsep hukum pascal dalam video ini bermanfaat bagi Anda Jangan lupa Next, mas Selanjutnya ada hukum artimedis Punya hukum artimedis yaitu Sebuah benda dicelupukan pada zat cair Maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya akum sebesar berat zat cair yang dipindahkan Dengan rumus WS atau berat benda dalam zat cair Sama dengan W, berat benda sebenarnya Dikurangi F-A Berat baya akum Jika masa benda yang dicelupkan lebih kecil daripada masa jenis zat cair Maka benda akan melain Maka benda akan mengambang Sedangkan apabila masa jenis benda yang dicelupkan sama dengan masa jenis zat cair Maka benda akan melayang Dan apabila masa jenis benda yang dicelupkan lebih besar daripada masa jenis zat cair Maka benda akan gelap Next, mas Kemudian ada fluida dinamis Fluida Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir yang berbentuk cair ataupun gas Aliran fluida dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis Yaitu aliran laminar, aliran turbulent, dan aliran transisi Yang pertama, aliran laminar Yalah aliran fluida yang bergerak secara konstan atau lancat dan searah Yang kedua, aliran fluida yang dalam pergerakannya tidak konstan atau tidak menentu Dan yang ketiga, adalah aliran transisi Yaitu peralihan aliran fluida dari aliran laminar tetebulan Benda sinis aliran fluida ini dapat dilihat pada gambar di samping diri Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, mas Kar Selanjutnya adalah aliran debit dan laju aliran Di sini debit fluida dilambangkan dengan Ki Ki dirumuskan luas penampang atau A dikali kecepatan Atau bisa disamartikan dengan jumlah volume dibagi dengan waktu Selanjutnya, mas Di sini ada hukum Bernoulli Yang menyatakan jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial Tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama Nah, di sini ada dua bentuk aliran, yaitu aliran termampatkan Di mana aliran termampatkan ini berupa fluida yang memiliki ciri Tidak mengalami perubahan masa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut Lalu, di sini ada aliran termampatkan Di sini aliran fluida dicirikan dengan berubahnya masa jenis fluida Di sepanjang aliran tersebut Ini ada bentuk persamaan Bernoulli Untuk aliran yang termampatkan Bisa dilihat di sini P atau tekanan fluida Ditambah rho GH Rho itu adalah masa jenisnya G itu berupa persekuatan gravitasi Dan H itu perpindahan ketinggiannya Ditambah setengah rho V V di sini adalah kecepatan V kuadrat Hasilnya konstan sesuai dengan yang dikatakan di Okum Bernoulli tadi Nah, di sini dijabarkan V1 kurangi V2 sama dengan Setengah rho V2 kuadrat Dikurangi V1 kuadrat Ditambah rho G Dikalikan dengan perbedaan ketinggian H2 min H1 Lalu dijabarkan berikutnya Sebagai berikut Ya, sudah bisa di next Lalu selanjutnya adalah hukum kontinitas Hukum kontinitas berbunyi pada suatu aliran fluida ideal Debit alirannya konstan atau tidak berubah Sifat fluida ideal itu Incompressible Masa jenisnya konstan Non-fiscos Kekentalannya bisa diabaikan Karena dia rendah Lalu tunak atau strady Kecepatan aliran Tidak berubah di tiap titik terhadap waktu Lalu irasional Aliran tidak menimbulkan rotasi terhadap pusat masa Nah, disini bisa dilihat Debit Debit Volume fluida yang mengalirkan dalam satu waktu Seperti yang disampaikan sebelumnya Itu Ki sama dengan V per T Volume Atau Ki sama dengan Luas penampang dikali kecepatan Bisa dilanjut Nah, disini ada salah satu bentuk penerapan fluida Dalam bidang mekanik Terutama disini adalah fluida gas udara Yaitu aeronimika dari mobil F1 Bisa di-play mas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Bola plastik Dan 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 Terima kasih telah menonton Sebuah bola Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Contoh soal Alat ini Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan